Taman Tebet di Jakarta Selatan direvitalisasi menjadi Tebet Eco Garden. Taman itu dibangun menjadi lebih modern dengan mengusung tiga konsep utama, yaitu mengedepankan fungsi ekologi sebagai ruang sosial dan juga sebagai ruang edukasi serta rekreasi. Berikut dipotan dari Widya Anggita dan Juru Kamera Mas Imelanu serta padron David Sibarani. Untuk progres dari pembangunan Taman Eco Tebet sendiri ini masih dalam pengerjaan, namun saat ini sudah terlihat ada sebuah jembatan atau Infinity Connecting Bridge yang menghubungkan Taman Tebet Utara dan juga Taman Tebet Selatan. Nantinya kawasan Tebet Eco Garden ini akan memiliki beberapa fasilitas menarik seperti Forest Buffer, Kemudian Community Lounge, Wetland Boardwalk, Children's Playground, kemudian ada Plaza, Community Garden, dan juga Tematic Garden. Dan ada pun pembangunan taman ini berfungsi juga sebagai pengendali banjir, yang mana desainnya ini adalah Rain Park dengan konsep naturalisasi. Dan katanya ruang terbuka hijau ini adalah konsep yang pertama kali dibuat di ibu kota. Dan tentunya untuk Taman Eco Garden Tebet ini akan segera diresmikan. Dan juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dengan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Suzy Marsitawati, berharap agar Taman Eco Tebet ini menjadi taman percontohan di ibu kota. Widia Anggita Maksimilangus, David Sibarani, Berita 1 Jakarta.